Intro Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gany Pada video rekomendasi game yang wajib kamu coba pekan ini Yang akan datang dari mobile, PC, hingga konsol Game yang gue rekomendasi ini Gak cuma baru rilis, tapi baru Mungkin baru update Ngadain event baru Atau mengadakan tahap peran registrasi Sebelum gue lanjut Jangan lupa subscribe channelnya Kotak Game Kalau kamu belum Dan juga nyalain tombol loncengnya Untuk ngetahuin video terbarunya Kotak Game Nah, minggu ini Main game apa ya? Rekomendasi pertama datang dari Valheim Game terbaru Steam yang sukses bertengger Di puncak top selling game ini Ini akan membawa kamu menjadi seorang Viking Yang harus bertahan hidup di dunia liar Game ini bisa kamu mainin solo Atau bisa co-op sampai 10 orang Tersedia sekarang di PC Rekomendasi kedua datang dari game Little Nightmares 2 Sequel dari game yang sukses membuat bulu kuduk berdiri ini Menjadi game yang paling ditunggu oleh penggemar genre horror Game ini akan membawa kamu dalam langkah kaki dari Mono Karakter baru di Little Nightmares yang terjebak di dunia yang kacau balo Oh iya, dalam game ini ada beberapa karakter yang kembali loh Jadi buka lebar mata kamu dan fokus ya Tersedia di konsol next gen, PC, dan Nintendo Switch Rekomendasi selanjutnya ada Ease 9 Monstrum Nox Entry terbaru dari JRPG Legendary Ease akan membawa kamu kembali menjalani pertolongan terbaru di Balduk Dimana Adol, protagonis seri Ease Harus bekerjasama dengan para kriminal Untuk mengungkapkan konspirasi jahat di kota tersebut Ease 9 Monstrum Nox sudah dirilis terlebih dahulu di Jepang Dan akan tersedia di Amerika, Eropa pada 5 Februari kemarin Tersedia di PS4 Rekomendasi selanjutnya, Assassin's Creed Chronicle China Spin-off dari game Assassin's Creed dengan genre side-scrolling ini adalah rekomendasi yang tidak boleh dilewatkan Game yang menceritakan Xiaojun, murid dari Ezio dari Tanah Tiongkok ini bisa kamu klaim secara gratis di halaman Ubisoft sampai 16 Februari mendatang Sayangnya, promo ini hanya tersedia untuk PC Selanjutnya ada Omega Legends Setelah menimang sukses dengan game Lords Mobile dan Castle Crash, kini IGG melebarkan sayat untuk menjajal Salah satu genre game terpopuler di Indonesia Yaitu Battle Royale Perusahaan pengembang game asal Hong Kong tersebut telah merilis Omega Legends pada 18 Januari 2021 lalu Walau persaingan game Battle Royale sangat keras di tanah air, Omega Legends memberikan beragam fitur unik yang membedakan diri dengan game Battle Royale lainnya Berlatar belakang dunia virtual masa depan, Omega Legends akan menawarkan kombinasi grafik yang berwarna-warni dan gameplay yang pastinya tidak kaku Tersedia di iOS dan Android Rekomendasi terakhir kru kotak game adalah Kingdoms Iron and Blood Nah, rekomendasi terakhir kru kotak game ini akan membawa para pemain untuk mencicipi bagaimana rasanya menjadi panglima perang yang memimpin jutaan pasukan Pilihlah satu dari tiga negara pilihan dan pimpin pasukanmu untuk memenangkan pertarungan terbesar abad ini Pertempuran dalam Kingdoms Iron and Blood disajikan secara real-time dan saling memperebutkan ratusan kota guna menjadi panglima legendaris Sebagai panglima, pemain akan membutuhkan para jenderal terpercaya dan diandalkan untuk direkrut Game ini tersedia di platform Android Nah, itu aja rekomendasi game untuk minggu ini Like video ini kalau kamu suka dan bagikan juga untuk keluarga kamu, teman-teman kamu, dan pacar kamu kalau kamu punya Gue Gani dari Kotak Game, undur diri dulu ya Dadah! Sub indo by broth3rmax